Intro Saya berada di kawasan Gunung Bromo untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini Selamat berjumpa dalam serial Parenting membahas bagaimana menjadi ayah yang lebih baik lagi ilmu utamanya saya ambil dari bukunya Profesor Gregory Slayton yang menulis buku Better Death 10 panduan menjadi ayah yang hebat tapi uniknya kali ini saya mau minta pandangan seorang wanita yaitu istri saya sendiri bagaimana sih ayah yang baik itu dari sisi seorang wanita apa sih yang seharusnya seorang ayah lakukan atau kerjakan atau didik gitu ya sampaikan kepada anak perempuannya nah saya ingin menyampaikan pandangan dari seorang wanita yaitu istri saya sendiri gitu ya apa sih yang seharusnya seorang ayah lakukan kepada anaknya ini sebenarnya kayak nasihat dari istri saya kepada saya kamu tuh mesti gini gitu ya tapi saya gunakan ini juga untuk menjadi inspirasi bagi kita bersama para ayah karena saya sendiri seorang ayah gitu kan ayah yang baik itu gimana gitu ya saya ngomong gitu ya jangan-jangan salah gitu ya saya ingin pandangan dari istri saya bagaimana seorang ayah yang baik khususnya dalam mendidik anak perempuan ya seorang istri mengharapkan suaminya menjadi ayah yang berperan dalam kehidupan anak perempuannya sehingga anak perempuannya ketika memilih jodoh dia merindukan jodohnya itu sosok yang seperti ayahnya juga ketika dia melakukan kesalahan anak ini akan merasa bahwa ayahnya menerima dia apa adanya dan dia pasti akan kembali ke ayahnya apa peran yang diharapkan dari seorang istri yang tentu juga mewakili kerinduan seorang anak perempuan dari sang ayah sang ayah menjadi contoh nih laki-laki kayak begini ayah itu kayak begini kayak apa? khususnya dalam melindungi anaknya melindungi keluarganya melindungi istrinya memberikan rasa aman gitu ya jangan dalam keluarga ini malah istri yang wanita perkasa wah ada bunyi klitik-klitik ada apa itu? wah tenang pak mama lihat wah gentengnya bocor oke papa beli bahan ini nanti aku perbaiki yelah saya pernah menjubai wanita perkasa seperti itu nah nanti anaknya bingung atau paling tidak nanti dia punya impian aku tidak mau punya pacar seperti papa waduh seorang ayah harusnya menjadi role model bagi anak perempuan bagaimana seorang laki-laki hidup dia merasa aman dan terlindungi dan dia punya figur dia punya bayangan aku kalau nanti cari pacar aku mau yang kayak papa dalam hal ini kayak opah dalam hal ini wah itu keluarga terdekat menjadi role model itu keluarga luar biasa punya ikatan yang baik kita tidak bisa menjadi laki-laki sempurna karena kita diciptakan tidak sempurna tapi kita melakukan bagian positif kita kita pasti bisa menjadi model bagi anak kita bukan model yang sempurna tapi model oh seorang ayah yang baik mungkin tidak jenius tapi ayah yang baik mungkin tidak terlalu kaya raya tapi ayah yang baik mari kita menjadi ayah yang lebih baik lagi apa yang diharapkan anak perempuan dari ayahnya ayah yang bisa mengampuni sekalipun anaknya melakukan kesalahan karena anak perempuan pasti akan ada salahnya tapi ayah bersedia mengampuni ayah yang tidak terlalu mengatur teman hidup walaupun itu penting ya bagi keluarga bagi orang tua tapi ayah harus bersikap fleksibel jangan belum-belum sudah dilarang padahal anak mungkin baru berupa alternatif dia baru ingin naksir atau ditaksir belum tentu jadi nah udah marah duluan maka sebaiknya ayah ini menjadi teman diskusi kalau temanmu si ini-si ini eh si ini kayaknya boleh juga loh atau yang ini aku gak suka yang begitu kamu sukanya gimana aku yang suka yang begini jadi itu namanya ayah yang fleksibel karena kebanyakan ayah adalah ayah yang keras terhadap anak gadisnya maka anak gadisnya membutuhkan ayah yang melindungi ayah yang mengampuni dan ayah yang fleksibel fleksibilitas ini juga diharapkan oleh anak perempuan dalam soal gaya gaya rambut, gaya pakaian, gaya tas soal gaya fleksibel lah kalau dosa anda boleh tegas, boleh keras tidak gitu ya tapi kalau soal gaya biarlah itu kan itu cuma gaya saja gitu ya jadi kita perlu belajar jadi ayah yang lebih baik yang bisa memahami fashion gaya si anak yang memang pengen up to date pengen seperti anak pada zaman ini kalau soal gayanya maka bertoleransilah tapi menjadi ayah panutan yang tegas dalam hal dosa, moral, etika yang radikal Profesor Gregory Slayton meneliti bahwa anak-anak perempuan yang jauh dengan ayahnya kemungkinan untuk hamil di luar nikah jaga dalam pernikahannya jauh lebih tinggi itu yang ditulis dalam buku Better Death karena itu mari kita para laki-laki para ayah kita menjadi ayah dan menjadi sahabat bagi anak-anak perempuan kita supaya mereka bisa menjadi wanita yang lebih bijaksana mereka menjadi wanita yang berani berkata tidak untuk ajakan yang tidak baik dengan demikian kita melahirkan sebuah generasi yang lebih baik keluarga yang lebih baik, keluarga yang lebih bahagia karena kita berperan sebagai seorang ayah bagi anak perempuan kita inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kawasan Bromo salam dasyat, luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati